PATUNG BICARA Apa kau sudah dengar, terdapat sebuah bangunan yang ditutup di dalam hutan Benar, banyak patung kuno ditemukan di sana Ini mengejutkan, aku dengar mereka kembali hidup Apa maksudmu? Kakak, itu hanya rumor saja Apa benar patung bisa kembali hidup? Dengar ya, tempat ini untuk orang-orang yang baik Tidak ada tempat sarapan yang disiapkan bagi orang dalam penjara John adalah Don Aku akan makan dan minum sepuasnya Siapa yang bisa menghalangi aku? Aduh, Motopadlu, kalian ini bagaimana? Kalau mereka pergi, warungku sepi Baiklah, tenang saja Kami akan menemui dokter Jatka dan kembali lagi nanti Jika kau coba untuk mengikutiku, maka kau akan merasakan akibatnya Aku ubah kalian menjadi orang bodoh dan keledai dan semacam itu Hai, Motu, kawanku Ada apa dengan masalah patung itu? Aku dengar kalau patung itu bisa hidup Benarkah begitu? Baiklah, izinkan aku ikut untuk mencari tahu John adalah Don Motopadlu, kau telah berani membohongi aku John, si Don Sekarang lihat bagaimana John mengubah kalian menjadi keledai Terima kasih telah menonton! Sebaiknya kalian pergi ke sana, si Taram dan aku pergi ke sini ya Ah, ya ampun! Hei, itu kan suara dokter Jatka dan Cesar Taram Di mana dia ya? Hei, kemana kalian? Kalian payah, aku menjebak mereka berdua Aku raja hebat yang bisa mengubah siapapun yang masuk ke dalam Atau mengusir mereka keluar dari sini Aku bisa melakukan apa saja Sang raja hidup kembali, raja hidup kembali Astaga, ini benar-benar hidup Dengar, jika ingin menyelamatkan teman-teman kalian Lakukan apa yang kuperintahkan Jika tidak, kalian tidak akan selamat Karena aku adalah raja terhebat Aku bisa mengubah orang yang masuk atau melemparnya Keluar dari tempat ini Aku bisa melakukan semua yang kumau Karena akulah yang berkuasa Tidak, tidak, raja terhormat Permintaanmu adalah perintah bagi kami Katakan, apa yang harus kami lakukan? Sekarang pergilah, pergi ke rumahmu dan bawa semua perhiasan yang kalian miliki Ayo, cepat Aduh, Pak Lung, kita tidak punya sama usah di rumah Lalu bagaimana kita bisa mengambil semua perhiasan itu? Kalian ini, pergi dan tanyakan pada teman-teman kalian Tanyakan pada Pak Cinggum, ibunya punya banyak perhiasan, kan? Pergilah, atau kalian tidak akan selamat Pergi sekarang juga Dan bawalah semua perhiasan itu Kalian tunggu di sini Aku akan pergi dan mengambil semua perhiasan ibuku Hei, Pak Cinggum, ada apa? Kau terlihat hebat waktu masuk ke dalam tadi Astaga, ibuku marah Dia bilang kenapa kau datang untuk mengambil perhiasanku Apa aku bisa menolak kalau Motu yang datang mengambilnya? Suruh saja mereka, aku akan berikan Kalian saja yang masuk Ya ampun, Pak Lung, ayo, ayo Ibu, bisa memberikan perhiasannya pada kami? Ayo cepat Ayo berikan pada kami, ibu Apa kau bilang? Memberikannya pada kalian? Ini, ini dia, ini Aduh, ini, ini Aduh, ibu Nyawa teman kuduk terjatkan dan jaset aram berada dalam bahaya Ibu, kami jadi akan kembalikan perhiasanmu nanti Tolong, bu Kenapa kau tidak bilang pada aku dari tadi? Nyawa temanmu dalam bahaya kau bilang akan berikan pada raja Itu yang membuat aku menjadi marah Kau tidak bisa bicara ya Tunggu sebentar, aku ambilkan dulu Ini, cepat selamatkan teman-temanmu itu Nah sekarang, kalian pergilah Ambilkan ayam hitam milik Boxer ya Aku ingin membakan ayam hitam milik Boxer itu Jika tidak, baik Tuhan, baiklah John adalah don Wah bos, wah Ini pembalasan yang patah bagi matupadlu Itu ayam hitam milik Boxer Ayo, kita tangkap sekarang juga Oh, astaga, aku tidak ikut Aku ini polisi Aku tidak bisa mencuri ayam Orang akan memanggilku maling ayam nanti Apa cinggu, tolong minggir saja Kami akan tangkap ayam itu Dan kami akan membawanya Aku tidak, ayam, 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 ayam. Oh Tepatlu, kalian ada di sini. Apa yang kalian lakukan? Kukuruyuk, kukuruyuk. Maaf Kak Boxer, saya sedang menirukan suara ayam. Bagaimana suaranya? Bagus tidak? Mirip tidak Kak Boxer? Kukuruyuk. Wah, bagus sekali. Kerajak apa yang kau bawa itu? Kukuruyuk. Hei, ini adalah ayamku. Kalian mencurinya ya? Rasakan ini. Hah? Tolong! Rasakan! Hmm, baiklah. Bagus sekali. Sekarang kalian pergi dan rampok bank terbesar di kota Furfuri Nagar. Hmm, oh astaga. Aku seorang polisi. Bagaimana bisa aku rampok bank? Ayo cepat lakukan. Aku adalah raja yang hebat yang bisa... Mengumpul siapapun yang masuk atau mengusirnya keluar dari sini. Aku senang akhirnya kau mengerti. Sekarang pergilah. Tidak, jangan, jangan raja terhormat. Jangan pakai Atau. Kami akan pergi ke bank. Ayo, ayo pergi Motu. Motu, tapi aku merasa curiga. Semua tindakannya itu seperti seseorang yang kita kenal. Dan orang yang kita kenal itu sangat jahat. Dan dia juga raku sekali kan pada uang. Dan orang yang seperti itu hanyalah John. Oh, astaga. Ternyata ini ide John akan menjadi patung bicara. Ayo kesini, ikutlah denganku. John adalah Don. John adalah Don. Aku berhasil. Ternyata benar dugaan kita. Lihat saja, kita akan beri mereka pelajaran. Raja, makanlah permen ini. Kami segera pergi untuk berapuk bank. Raja, apa yang kulanku kan? Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya ingin berjalan-jalan. Aduh, aduh, aduh. Apa kau sudah mendapatkan semua uang itu? Ayo, katakan. Iya, Raja. Tapi di mana kedua teman kami? Aku bersumpah atas nama pasienku. Raja itu hidup. Kami ditangkap olehnya. Ya ampun. Apa yang terjadi? Aku tidak pernah melihat ini selama 20 tahun pengalamanku. Raja, kami menyimpan uangnya di sini. Dan sekarang kami harus pergi. Ini sebuah kesalahan. Motopat lu, kami mengerti kalian tahu bahwa kami lah dibalik patung itu, kan? Tolong keluarkan kami dari sini. Keluarkan kami. Tolong. Kami mengaku salah. Wah, bos. Puisimu tidak menyenangkan lagi, bos. Kau ini memang orang yang sangat payah. Aku sedang bersedih di sini dan hanya berpikir tentang puisi saja. Lupakan soal puisi. Cepatlah hubungi Motopat lu. Hubungi mereka sekarang juga. Aduh, aduh, aduh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.